Sahabat kreatif, nah ini ada botol plastik bekas ya Botol-botol plastik bekas seperti ini banyak, mudah kita temui, gampang Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan botol plastik ini ya Terutama ini pada bagian tutupnya Untuk membuat sesuatu yang kreatif, unik dan tentunya juga sangat bermanfaat Langkah awal untuk pemanfaatan tutup botol plastik ini Nah ini kita kasih bolongan pada ini ya Tutup botol plastik ini sedikit memanjang Dan disini saya menggunakan kertas Kita bikin lubang seperti ini ya sedikit memanjang Nah kita gunakan pola pakai kertas ini ya Dan kita gunakan juga ini spidol Nah kita bikin pola dulu Sesuai potongan kertas ini ya Ya seperti ini Nah seperti ini ya gambar pola ini ya pada tutup botol plastik Selanjutnya kita gunakan cutter Kita potong Ini sesuai gambar pola ya Ini pada spidol ini ya Buka spidol Oke kita potong aja dulu Ya seperti ini ya Setelah kita bikin lubang ini ya pada tutup botol plastik Disini saya juga udah siapin ini pipa paralon bekas Nah kurang lebih ukuran ini setengah dem Dan ini sedikit hitam-hitam Karena ini paralon bekas ya Tapi gak apa-apa Ini panjangnya kurang lebih 40 cm Selanjutnya untuk tutup botol ini kita pasang dengan posisi seperti ini Dan kita kasih perkat dulu pada ini pipa paralon di sebelah sini Kalau sudah cukup Langsung kita tempelin ini tutup botol plastik Dengan posisi seperti ini Dan usahakan lurus ya Tambah lagi perkat Disini Supaya ini jadi lebih kuat Dan tidak terjadi bocor Kita tunggu kering perkat dulu Sahabat kreatif Selanjutnya kita siapin lempengan pipa paralon yang sudah dibentuk seperti ini Nah ini ada lubang di tengahnya ya Siapin juga paku skrup Dan kita masukkan paku skrup ini Pada lempengan pipa paralon Nah ini berfungsi sebagai ring ya Untuk lempengan pipa paralon ini Selanjutnya kita siapin potongan sandal jepit bekas seperti ini ya Dan kita tekan-tekan disini menggunakan pipa paralon ini ya Nah ini supaya membentuk pola lingkaran Oke kita tekan seperti ini Nah ini sudah membentuk pola lingkaran sesuai dengan ukuran pipa paralon ini ya Kemudian kita potong ini ya Sesuai ini Lingkaran yang sudah kita buat ini ya Oke Sahabat kreatif Nah ini ya Setelah kita potong Sesuai lingkaran tadi ya Nah usahakan Untuk potongan Sandal jepit yang berlingkar ini Sesuai dengan lubang pada pipa paralon ya Dan jangan terlalu besar Kemudian di tengah-tengah ini Potongan sandal jepit yang berlingkar ini Kita tusuk menggunakan paku Supaya membentuk lubang ya Nah ini sampai tembus seperti ini Oke kita lepas lagi untuk paku ini Kemudian kita masukkan Ini paku skrup Nah seperti ini Nah kita gunakan obeng ya Supaya mudah ini memasukkan paku skrup Ini Disini saya juga sudah siapin potongan kayu Kebetulan potongan kayu ini Bekas pegangan dari Sapu lantai atau handle dari sapu lantai ya Nah ini Saya potong karena ini sudah tidak dipakai Nah saya ambil dari sapu lantai yang seperti ini Karena ini sudah tidak dipakai Ini saya potong disini Selanjutnya Disini sengaja sudah saya buatin lubang ya Nah ini sebagai tempat dari paku skrup ini Nah ini Dan langsung aja kita pasang Potongan sandal jepit yang melingkar ini ya Kita masukkan paku skrup pada lubang Kayu ini ya Nah seperti ini Dan supaya jadi lebih kuat Kita gunakan obeng Ya seperti ini ya Setelah kita pasang ini potongan sandal jepit yang melingkar ini ya Selanjutnya Karena Rekat ini sudah kering Langsung kita masukkan potongan sandal jepit ini yang kita tempel ini pada kayu ini ya Untuk panjang kayu ini Nah kurang lebih seperti ini ya Dan usahakan ini melebihi potongan pipa paralon Kurang lebih ini 10 cm Dan langsung kita masukkan potongan sandal jepit yang melingkar ini ya Pada lubang pipa paralon Ya kita masukkan seperti ini Kita dorong Ya Nah seperti ini Dan ini Kalau sudah masuk ini sudah mentok Alat ini sudah jadi Sudah siap kita fungsikan Dan sudah siap kita gunakan ya Oke Sahabat kreatif Inilah ya hasil akhir dari pemanfaatan tutup botol plastik bekas Pipa paralon bekas Dan juga Kayu bekas dari pegangan sapu lantai ini ya Nah kita akan lihat fungsi dan hasil dari alat ini yang sudah kita buat Dan disini saya sudah siapkan ini satu timba air ya Nah kita masukkan saja Alat ini yang sudah kita buat Dan disini saya sudah siapkan alat suntik ya Nah untuk sistem kerja dari alat yang sudah kita buat ini ya Nah ini Ini sama persis dengan sistem kerja dari alat suntik ini ya Nah seperti ini Kita coba sedot air ya Kita masukkan air ke dalam alat suntik ini Nah kita tekan Nah seperti ini ya sistem kerjanya Ini sama persis ya Pokoknya ini ya Nah seperti ini Sekarang kita akan lihat fungsi Fungsi dari alat ini yang sudah kita buat Sekali lagi Jadi untuk sistem kerja dari alat ini sama persis dengan alat suntik Seperti tadi ya Nah kita sedot air seperti ini Nah kita tekan Seperti ini Nah ini sama persis ya Dengan alat suntik tadi Dan kita lihat Hasil dan fungsinya Nah kita semprotkan ini Air ini ya Pada tanah ini yang sudah sering Seperti ini ya Nah seperti ini Nah seperti ini Kita coba semprot ini Kita coba semprot ini Pagar ini Pertama ini pada bagian daunnya ini ya Nah setelah kita semprot seperti ini Sepertinya ada daunan pada Pagar ini sudah mulai basah ya Yang awalnya tadi sedikit layu Sedikit kering Nah ini nampak nampak jelas ya Nah sahabat kreatif Alat ini Alat semprot ini juga bisa kita Fungsikan untuk menyemprot tanah yang sudah kering ya Semprotan seperti ini Juga bisa kita fungsikan Untuk menyemprot tanaman ya Terutama Yang sudah mulai kering ya Pada bagian daun-daunnya ini ya Oke sahabat kreatif Inilah ya alat semprot sederhana Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih